Intro Dalam internal Mahbos Polri disebut ada kelompok yang sudah seperti kerajaan. Menengkupal hukum Mahfud MD mengatakan kerajaan di internal Polri tersebut milik Verdi Sambo. Orang-orang dalam kelompok inilah yang menghalang-halangi dalam pengungkapan kasus kematian Brigadilice. Pernyataan tersebut diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai dalam Youtube Akbar Faisal Ansensor pada Rabu 17 Agustus 2022 lalu. Dikutip dari trubius.com, Mahfud menuturkan adanya kerajaan Sambo inilah yang membuat jalannya penyedikan agak lama. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan anak buah Sambo ini rela datang dari daerah demi menghalang-halang di penyedikan. Kerajaan milik Verdi Sambo di internal Mahbos Polri disebut sangat berkuasa. Tambahnya anak buah Sambo ini termasuk 31 orang yang sudah ditahan di tempat khusus. Mahfud menyebutkan harus ada pebagian yang tegas terkait status hukum para aparat yang terduga terlibat pembunuhan berencana Brigadilice. Di sisi lain, Mahfud pun menilai Polri semakin serius menuntaskan kasus pembunuhan Brigadilice. Ia pun meyakini tersangka kasus pembunuhan Brigadilice akan bertambah. Akan tetapi para tersangka nantinya dibagi menjadi tiga kelompok. Yakni yang bertugas melakukan pembunuhan berencana, mereka yang menghalang-halangi penyedikan dan mereka yang berfungsi sebagai petugas teknik. Sementara itu, Polri akan menyampaikan perkembangan kasus Verdi Sambo. Secara diam-diam, istri Verdi Sambo ternyata sudah diperiksa penyedik terkait kasus pembunuhan ini. KD Humas, Polri Iljanda di Prositio menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akan disampaikan Tim Sus pada Jumat 19 Agustus siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.